Lahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail Seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar Dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri Di antaranya adalah saman, watan, lusun, dan masih banyak lainnya Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam Kaum Quresh menganggap harta adalah segalanya Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan Dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah Sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah Kaum Quresh yang secara turun menurun menguasai Mekah dan Kakbah Mulai membentuk kelompok masing-masing Mereka sangat berkuasa dan kaya raya Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam Zaman di mana kaum Quresh hidup dengan cara yang kejam disebut Zaman Jahiliyah Pada zaman itu ada seorang wanita soleh bernama Aminah Suaminya bernama Abdullah Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati Mekah dan Kakbah semakin ramai dan berkembang Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang Kemajuan Mekah membuat Abraha seorang gubernur di Yaman merasa kesal Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Kakbah Namun tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Kakbah Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan Ketika ia akan menghancurkan Kakbah Tiba-tiba datang ribuan burung ababil Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha Dalam segejap mata pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Kakbah pun dapat diselamatkan Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah Pada Tahun Gajah itu pula Aminah melahirkan putranya Ia memberikan nama Muhammad Sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraish Ialah Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Ia dilahirkan pada hari Senin 12 Robiul Awal Tahun Gajah Selesai Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Film ayat 1-5 yang artinya Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kakbah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat Terima kasih telah menonton